Hai guys, bersama saya, Karos. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan selalu bahagia. Kisah nyata ini datang dari Tangerang, Banten, di mana ada seorang pria yang menghabisi nyawa kekasih yang dia hamili dan minta pertanggung jawabannya. Inilah ceritanya. Informasi pertama dari kasus pembunuhan mutilasi perempuan hamil di Cikupa, Tangerang, Banten. Pelaku pembunuhan, Kusmayadi alias Agus berhasil... Warga di sekitar rumah kontrakan milik Haji Malik di Kampung Telaga Sari, RT12 RW01 Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten, dibuat resah karena selama beberapa hari itu, kamar nomor 7 di rumah kontrakan tercium bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai. Hari itu, Rabu tanggal 13 April tahun 2016, mereka berembuk dengan pemilik kontrakan dan menemui ketua RT setempat, guna membicarakan masalah ini. Lalu mereka memutuskan untuk melaporkan hal ini ke Polsek setempat. Bersama warga, ketua RT dan pihak kepolisian, juga pemilik rumah kontrakan, mereka bersama-sama membuka pintu kamar kontrakan yang sepertinya sudah tidak berpenghuni itu. Dan benar saja, begitu mereka berhasil membuka pintu, mereka menemukan jasad yang sudah dalam kondisi mengerikan tergeletak di lantai kamar. Sesosok mayat wanita itu hanya berupa badan dan kepala, tanpa kaki dan tangan. Sontak penemuan jasad itu sangat menggemparkan warga. Mereka mengenali mayat wanita itu bernama Nuri, yang mereka ketahui, dia sedang hamil dan tinggal di kontrakan itu bersama suaminya yang bernama Kusmayadi atau biasa dipanggil Agus. Petugas kepolisian segera mengevakuasi jasad wanita malang tersebut, yang selanjutnya dibawa ke RSUD Tangerang untuk keperluan otopsi. Pihak kepolisian meminta keterangan dari beberapa orang di sekitar lokasi rumah kontrakan tersebut. Dari keterangan Atta, tetangga yang tinggal di lantai satu, keduanya sempat terdengar ribut minggu tanggal 10 April. Kemudian Senin tanggal 11 April paginya Agus sempat datang ke kontrakan. Lalu tidak berapa lama dia pergi. Kemudian keesokan harinya, selasa tanggal 12 April Wati, tetangga sebelah sempat melihat pria itu mondar-mandir di kamar kontrakannya. Sampai hari itu, sebelum ada warga yang ribut-ribut tentang bau busuk itu. Dia masih datang. Begitu warga ramai lagi memperbincangkan tentang bau itu, dia menghilang, ujar Wati. Menghilangnya Agus tentu menjadi kecurigaan besar bagi kepolisian. Mereka mulai melakukan penyelidikan, mengidentifikasi, dan mengumpulkan barang-barang bukti juga sidik jari yang ada di kamar tersebut. Dugaan sementara, kasus eksekusi disertai mutilasi ini dilakukan oleh orang terdekat. Tentunya kecurigaan ini mengarah ke Agus sebagai satu-satunya orang yang tinggal bersama Nuri selama ini. Hasil identifikasi, wanita tersebut bernama Nur Atikah atau yang biasa dipanggil Nuri. Warga malingping Lebak, Banten. Berusia 34 tahun, berstatus janda memiliki dua orang anak. Kepolisian segera menghubungi keluarga Nuri di malingping Lebak, Banten untuk memastikan bahwa wanita tersebut adalah salah satu keluarganya. Dua putrinya diminta untuk melakukan tes DNA untuk keperluan penyelidikan. Dan juga untuk keperluan memulangkan jenazahnya agar dimakamkan secara layak setelah dilakukan otopsi. Pihak kepolisian juga menyambangi rumah istri Agus, Tuti Agustina. Dia mengatakan kepada polisi bahwa seminggu sebelumnya, Agus sempat menelpon dan menanyakan kabar anak semata wayangnya. Dia meminta untuk menjaga anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat itu, dia tidak mengetahui kenapa suaminya mengatakan itu. Barulah dia mengetahui semuanya setelah kedatangan polisi ke rumahnya. Dia begitu syok dan juga kecewa. Dia menghimbau kepada suaminya, jika memang benar dia pelakunya, dia meminta agar segera menyerahkan diri. Sementara itu, polisi mengungkapkan bahwa jasad jabang bayi yang masih di dalam perut Nuri dalam proses pembusukan dan rusak saat ditemukan. Hal tersebut membuat polisi tak dapat memastikan jenis kelamin janin tak berdosa itu. Karena diperkirakan, Nuri sudah meninggal 4 hari sebelum ditemukan. Dilihat dari panjang tubuh janin, diduga umurnya di kandungan 6-7 bulan. Pihak bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya melakukan tes 4 sampel DNA yang diamankan. Yaitu DNA Nuri, janin dalam kandungan, dua remaja putri yang mengaku anak Nuri dan DNA yang menempel di sekitar lokasi jasad ditemukan. Hal tersebut diperlukan penyidik sebagai alat bukti untuk memastikan kebenaran identitas korban, identitas pelaku, motif pembunuhan dan jumlah pelaku yang terlibat. Hasil dari penyelidikan dan keterangan dari para saksi juga banyaknya bukti, semua mengarah ke Agus. Hingga Kombes Krishnamurti, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, merilis dan menyebarkan foto Agus dan menjadikannya DPO. Malam harinya setelah penemuan jasad itu, warga menemukan potongan kedua tangan yang diduga milik Nuri. Ditemukan warga di kawasan Kadu Agung, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Potongan tangan tersebut dibungkus menggunakan plastik hitam berukuran besar. Warga langsung melaporkan temuan tersebut ke Polsek Tiga Raksa. Mereka menduga potongan tubuh itu merupakan milik jasad ibu hamil yang ditemukan pagi harinya di Cikupa. Sebenarnya jarak Cikupa ketiga raksa cukup jauh, tapi karena mereka dengar di sana ada temuan mayat mutilasi. Makanya mereka pikir ini salah satu potongan tubuhnya. Hasil otopsi dari RSUD Tangerang. Ada luka lebam yang ditemukan di bagian kepala, luka lebamnya diduga akibat benturan benda tumpul. Setelah buron selama seminggu, berkat bantuan dari awak media, polisi menerima laporan jika target sedang berada di Malang. Polisi segera memburunya dan berhasil menyergapnya di sebuah rumah makan Padang Salero Bundu di Jalan Masrib No. 9, Karangtilang, Surabaya. Saat ditangkap, dia tampak ketakutan, menangis dan memeluk salah seorang petugas yang menangkapnya. Hari itu juga polisi membawanya terbang ke Jakarta. Nuri seorang janda cantik berusia 34 tahun. Warga malingping Lebak, Banten, merantau ke Tangerang untuk bekerja mencari nafkah. Memiliki dua orang putri yang tinggal bersama orang tuanya di Banten. Sedangkan Kusmayadi alias Agus, warga Kampung Jambu, RT 02 RW 02 Desa Sibanteng, Kecamatan Loisadeng, Kabupaten Bogor. Berusia 31 tahun. Sudah menikah 8 tahun dan memiliki seorang anak yang tinggal di Bogor. Pemilik kontrakan, Haji Malik, dari awal sudah curiga. Penghuni kontrakan itu baru sebulan menempati kamar di lantai dua. Awal mengontrak, pasangan yang mengaku pasutri itu datang dan langsung membayar uang sewa 1 juta rupiah per bulan. Tapi saat ditanya fotokopi identitas diri, keduanya selalu mengelak. Mereka berdalih masih nunggu kiriman fotokopi KTP dari keluarga di kampung. Perkenalan Nuri dan Agus pertama kali pada tahun Juli tahun 2015. Mereka sama-sama bekerja di sebuah rumah makan Padang Gumarang di Jalan Raya Serang, km 18 Cibadak, Tangerang. Agus sudah bekerja di rumah makan itu sejak 6 bulan sebelumnya. Pengalamannya memimpin rumah makan itu membuat pihak manajemen memilih Agus sebagai kepala rumah makan. Jadi sebenarnya dia punya pekerjaan yang lumayan bagus. Sementara Nuri sebagai kasir. Keduanya terus menjalin hubungan dekat melalui telepon dan pesan singkat. Nuri mengaku sebagai janda dengan dua anak sedangkan Agus mengaku masih bujang. Nuri terpikat dengan pribadi Agus yang kalem dan berwibawah. Sedangkan Agus yang tinggal jauh dari keluarga membuatnya kesepian. Menurutnya, Nuri menjadi orang yang tepat untuk mengobati rasa lelah dan kesepiannya. Hari demi hari membuat mereka semakin jatuh cinta dan akhirnya sepakat untuk tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di dekat pasar Cikupa, Tangerang. Setelah tinggal bersama, Nuri hamil. Saat itulah dia baru menyadari jika ternyata Agus selama ini telah membohonginya. Dia tertipu, kecewa dan sakit hati. Ternyata Agus sudah beristri, memiliki seorang anak, dan mereka tinggal di Bogor. Mereka pun jadi sering bertengkar, tapi nasi sudah menjadi bubur. Dengan kehamilannya, dia sudah tidak berdaya. Nuri mempertanyakan nasib hubungan mereka dan minta untuk segera dinikahi secara sah. Apalagi dia sudah mengandung hasil buah cinta mereka. Tapi Agus berkali-kali memaksanya untuk menggugurkan kandungannya. Dia sering memaksa Nuri minum jus nanas beserta spray dan Coca-Cola. Dengan tujuan menggugurkan kandungannya, tapi janinnya tetap bertahan. Pertengkaran makin sering terjadi dan itu membuat Agus semakin kesal. Apalagi Nuri sering memarahinya karena sering pulang larut malam. Tiba-tiba terlintas pikiran jahat untuk menghabisi kekasihnya. Sebenarnya dia merasa ragu dengan rencananya itu. Dia sempat meminta pertimbangan pada temanya, Valen. Tempat dia sering curhat, rekan kerjanya di rumah makan gumarang. Apakah dosa membunuh orang? Dia juga kembali menanyakan hal tersebut pada Eric, pegawai dan rekan kerjanya yang belakangan diminta membantu untuk membuang potongan tubuh Nuri. Agus tanya ke Eric, pernah nggak bunuh orang? Eric jawab, nggak pernah karena takut. Hingga hari Minggu tanggal 10 April itu, Nuri menanyakan lagi kapan Agus akan pulang ke rumah orang tuanya di Banten untuk melamarnya. Namun Agus meminta Nuri untuk bersabar karena tidak bisa buru-buru pulang. Nuri yang merasa kesal langsung mendorong tubuh Agus hingga terjatuh dan mengeluarkan kata-kata kasar. Agus yang merasa tidak dihargai, membalas dengan menjepit leher Nuri dan membantinya. Nuri teriak minta tolong dan sempat melakukan perlawanan dengan menggigit jari Agus, tapi laki-laki itu semakin kuat menjepit lehernya selama kurang lebih 25 menit. Hingga membuat Nuri lemas. Saat dilepas, ternyata dia sudah tidak bernyawa. Setelah korban tewas, dengan tenang pelaku pergi ke rumah makan gumarang dan menyusun kembali bagaimana cara menghilangkan jejak. Hari Senin pukul 5 sore, korban dipotong tangannya menggunakan golok yang disimpan di bawah televisi. Sebelumnya, maghrib, pelaku membeli plastik besar di pasar Cikupa berwarna hitam. Lalu menyimpan potongan tangan itu hingga pukul 22.30. Pelaku kemudian meminta Eric datang ke kontrakannya untuk membantu membuang plastik yang berisi tangan tersebut. Namun selama di rumah pelaku, Eric hanya menunggu di depan rumah. Mereka berboncengan dengan sepeda motor. Eric sempat kebingungan dan penasaran dengan isi kantong sampah plastik dengan bau amis menyengat itu. Dia sempat bertanya ke Agus. Apaan nih? Kok kayak gini? Tanyanya. Agus menjawab dengan enteng pertanyaan Eric. Bahkan, dia memaki korbannya dengan kata-kata kasar. Badannya si jablai. Buang aja, ujar Agus. Bungkusan berisi potongan tangan itu kemudian dibuang di tempat pembuangan sampah bugel, tiga raksa, tangerang. Agus kemudian tidak kembali ke rumah dan memilih tidur di mes yang ada di rumah makan padang tempat dia bekerja. Selasa malam dini hari, dia datang lagi dan berusaha memotong kakinya. Tapi mengalami kesulitan karena tulangnya sangat keras, jadi dia urungkan niatnya. Rabu pagi dia menjual handphone Nuri, laku 500 ribu, uangnya dia pakai untuk beli gergaji. Di hari Rabu itulah, dia kemudian memotong dengan gergaji dan butuh waktu berjam-jam untuk menyelesaikannya. Dengan menggunakan kasur lipat dan spray, dia membersihkan cairan merah yang berceceran. Lalu memasukkan kain lipat dan spray yang penuh noda itu ke dalam kantong plastik besar bersama potongan kaki korban. Kemudian dibuang di dekat sungai Suryatoto, desa Cibadak, Tangerang. Dia meninggalkan kepala dan badan yang masih menyatu, lalu dia masukkan ke kamar mandi. Untuk menghilangkan bau anjir, dia menyemprotkan pengharum ruangan. Tapi karena masih bau, dia taburin lagi dengan kopi. Pagi itu dia tidur di rumah makan gumarang. Paginya dia bangun, lalu kembali lagi ke TKP. Ketika naik ke lantai dua, dia mendengar beberapa tetangganya yang mengeluhkan tentang bau yang menyengat, yang mereka pikir itu bau bangkai tikus. Jadi pelaku menyemprotkan lagi untuk menghilangkan bau. Waktu turun, dia sempat ikut nimbrung dan membicarakan tentang bau bangkai itu. Salah satu dari mereka bilang berniat untuk melapor ke polisi. Mendengar itu, dia merasa takut lalu melarikan diri, naik bis dari pasar Cikupa menuju Surabaya. Dari staf di rumah makan padang gumarang. Diketahui Agus dikenal orangnya temperamen. Dia sering marah kerekannya hanya karena masalah sepele. Setelah buron selama seminggu, akhirnya polisi berhasil menangkapnya di Surabaya. Menurut pihak kepolisian, dalam pelariannya, dia sempat kehabisan uang dan menemui wanita lain yang juga kekasihnya. Dari keterangan Agus, akhirnya Erik juga digelandang dan dimasukkan ketahanan karena telah membantu dan menutupi kejahatan yang dilakukan oleh Agus. Sementara itu, pihak kepolisian menyisir aliran sungai tempat Agus membuang potongan kaki korban. Namun sampai beberapa hari belum ditemukan juga, duka mendalam dirasakan oleh keluarga Nuri di Malimping, Lebak, Banten yang meninggalkan dua orang putri. Mereka terpaksa kehilangan seorang ibu yang sangat mereka cintai yang juga merupakan tulang punggung keluarga. Ida, ibu kandung Nuri berharap, pelaku dihukum mati. Di depan kamera dan puluhan wartawan, sambil menangis Agus meminta maaf kepada keluarga Nur Atikah dan mengatakan telah menyesali perbuatannya. Dia juga meminta maaf kepada istri dan anaknya atas apa yang sudah dilakukannya. Saya dan saya sangat menyesali dan saya minta maaf kepada Allah, 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 Nur Atikah, Christof, beserta semua keluarganya. Saya menguntui semua ini dan kepada istri dan anak saya yang di rumah, keluarga saya. Rekonstruksi dilakukan di tiga tempat berbeda. Di rumah kontrakan pelaku, di lokasi pembuangan tangan korban, dan di rumah makan tempat pelaku bekerja. Menghadirkan juga saksi kunci, Eric, rekan kerjanya yang membantunya membuang potongan tubuh korban. Ratusan polisi diterjunkan untuk mengamankan pelaku dari amukan masa. Dalam persidangan pengadilan negeri Tangerang, Kamis tanggal 3 November tahun 2016, Jaksa Penuntut Umum Fajar Said menyatakan, Terdakwa terbukti menghabisi korban yang saat itu sedang berbadan dua. Sementara rekan terdakwa, Rifriadi Guzmandala alias Eric usia 19 tahun. Dituntut sembilan bulan penjara karena hanya dianggap membantu Agus menyembunyikan mayat korban dan turut serta membuang bagian tubuh korban. Dalam surat tuntutannya setebal 131 halaman, Agus dinyatakan melakukan pembunuhan berencana terhadap Nur sesuai pasal 340 KUHP. Sehingga dituntut 20 tahun penjara. Pasalnya, pembunuhan tersebut telah dipikirkan dulu oleh Agus sebelumnya. Agus juga pernah bertanya kepada Eric apakah pernah membunuh orang. Selain itu dia sudah tahu cara menghilangkan jejak lewat siaran televisi yang pernah dia tonton, katanya. Perencanaan ini juga berkaitan dengan motif pembunuhan, yakni karena Nur sering meminta pertanggung jawaban kepada Agus. Hal itu dilatar belakangi karena korban sudah dihamili. Sementara Agus sendiri sudah memiliki keluarga di kampungnya, dan hubungan terlarangnya dengan Nur tidak diketahui. Karena masalah ini mereka sering cekcok. Jadi pembunuhan ini sudah dipikirkan Agus jauh-jauh hari. Sementara untuk Eric, dinyatakan melanggar pasal 181 KUHP karena menghilangkan mayat untuk menyembunyikan kematian. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dia hadir setelah pembunuhan itu terjadi. Dia hanya ikut Agus membuang potongan tubuh korban, namun tidak dilaporkan. Dia tidak terbukti membantu melakukan pembunuhan berencana. Dia tidak ada peran apapun seperti menyediakan alat. Jadi Eric dibebaskan dari dakwaan primer tentang pembunuhan. Akhirnya pada hari selasa tanggal 22 November Majelis Hakim yang diketuai Ketut Sudira membacakan fonis terhadap Agus di pengadilan negeri Tangerang, Banten. Majelis Hakim IGD Ketut Sudira memfonis terdakwa Kusmayadi alias Agus dengan hukuman penjara 20 tahun sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni dakwaan primer pasal 340 KUHP dan pasal 338 Junto pasal 181 KUHP. Sedangkan Eric, difonis sembilan bulan penjara. Dinilai memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya, yakni pasal 181 KUHP tentang menyembunyikan informasi tindak pidana. Putusan ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya. Hingga selesai persidangan, polisi belum merilis tentang potongan kaki nuri yang belum ditemukan. Ditemui awak media, istri Agus mengatakan akan segera menggugat cerai suaminya untuk memulai kehidupan baru. Demikianlah akhir dari kisah petualangan cinta Agus yang berakhir di balik jeruji besi. Apa hikmah dari kisah ini guys? Silahkan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sehat dan sukses selalu. Thanks for watching.